Alung sempat tidur tiga jam di samping jasad Wulan usai membunuh. Ingin bawa pulang korban ke rumah, tapi keder ketakutan. Rahmat Agil Septiansyah alias Alung, 20 tahun, membunuh pacarnya, Fitriya Wulandari alias Wulan, 21 tahun, di kamar hotel di Jalan Soleh Iskandar, kota Bogor. Setelah membunuh korban, Alung sempat tidur di samping jasad korban. Kapol Resta Bogor, kota Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan Alung membunuh Wulan dengan cara membekap mulut dan hidungnya. Pembunuhan itu dilakukan di kamar hotel pada Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kemudian tersangka tidur di samping dari korban. Mulai jam 1 dini hari Jumat sampai jam 4 dini hari, kata Bismo kepada wartawan dalam jumpa pers di Mapol Resta Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, Alung melihat kondisi korban sudah lemas. Ia kemudian meninggalkan hotel dan mencari temannya. Kemudian tersangka bangun, kemudian melihat korban dalam posisi lemas dan tersangka keluar hotel menemui temannya, imbuhnya. Alung kemudian meminta bantuan temannya untuk membawa jasad Wulan. Kepada temannya itu, Alung mengatakan bahwa Wulan kecelakaan. Singkatnya, teman Wulan pun datang dan ikut membantunya mengeluarkan jasad Wulan dari hotel. Setelah itu mereka membawa Wulan ke Ruko di Jalan Semeru. Alung mengaku kepada temannya mau memulangkan Wulan kepada orang tuanya. Namun, saat tiba di gang menuju rumah orang tua Wulan, Alung malah membawanya ke Ruko dan menyembunyikan jasad Wulan di sana sampai Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023, malam. Kemudian dibawa dengan tujuan ke rumah ortu korban, pada saat pakai korban jaket teman pelaku rasakan badan korban sudah dingin. Kemudian dibonceng di motor bertiga, kata Bismo. Tetapi sampai mulut gang rumah ayah korban, tersangka takut dan urungkan niatnya, kemudian bawa korban ke Ruko Brajamustika tempat tersangka bekerja, imbuhnya.